Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemirsa Sulan TV Kembali lagi dalam bincang hari ini Bersama saya Agus Malona Dalam satu jam ke depan kita akan Ngobrol santai Seputar bagaimana literasi budaya Di Banten ini sudah hadir bersama saya Ini ada Kang Eka Ugi Sutikno Selaku ketua Kubah Budaya Assalamualaikum Kang Ugi Alhamdulillah Kita sambil santai aja Kita bakal ngobrolin Bagaimana sih literasi budaya di Banten Serius banget gak? Serius banget Gak sesuai sama bercandaan Berarti ntar kita berapa persen serius Berapa persen santai aja Untuk pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan Silahkan dicuitkan di kolom komentar Seputar budaya boleh? Seputar rumah tangga gak boleh ya Kang? Jangan Jangan Ini bukan babnya Ini seputar budaya Dipersilahkan untuk menanyakan Kang Ugi ini ada di Kubah Budaya Ketua Berarti saya ingin kenalan dulu nih Kubah Budaya itu Apa sih mungkin Pemirsa Sultan TV juga yang mengetahui Kenapa Kubah? Kubah kan misalnya identik dengan Tempat ibadah umat muslim masjid Kubah Apakah Sanggar dari Apa? Sekretariat Kubah Budaya ini Di masjid gitu? Mau gak dijawab Kang Ugi? Silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Kang Ugi Sutikno Saya menjadi ketua Kubah Budaya Sepertinya ini memang Untuk mengisi Bangku kekosongan Bangku kekosongan Bangku kekosongan dari Ketua Kubah sebelumnya Kubah Budaya itu memang Mirip Simbolnya atau Logonya itu memang Kubah gitu ya Nah itu sebuah singkatan sebenarnya Singkatannya itu Dari Komunitas Ya Perubahan untuk budaya Jadi memang ini diinisiasi oleh Kang Wan Anwar Almarhum Kemudian bertemu dengan Mahasiswanya Yakni Irwan Sofwan Kemudian Nugra Umur Kayu Kemudian Niduparlas Erlang Kemudian Wahyu Arya Yang sekarang di Pantenius Nah itu Sudah menjadi Apa bagian dari Kubah Budaya Nah Kubah Budaya ini memang Bergeraknya di dalam Susastra ya Memang agak serius banget Serius banget Sangat bagaimana ya untuk Pertama kali Jadi Filsafat gitu Wow Waduh itu semacam Hal yang menakutkan dulu Mengeri Mengeri sekali Nanti Jadi apa Musik Oke 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 Di luar Konteks itu Ini Memang saya lihat Dari Kubah Budaya Sudah Ini sudah Segmented Ini dengan Dengan Niat yang kokoh Dia Kubah Budaya ini Meniatkan Fokus di kebudayaan Ini berat Berbicara budaya itu Banyak bersinggungan dengan Sekelompok orang Yang bisa mendominasi Dan lain tertentu Apakah memang Sejatinya Kubah Budaya itu Diproyeksikan Untuk Tadi Apa Komunitas Perubahan Untuk Budaya Apakah itu Yang ingin Digelorakan Mensosialisasikan Soal perubahan Perubahan Budaya Ya Memang Kebudayaan ini Kalau kita bisa lihat Ya Enggak Apa namanya Enggak Instan Ya Abracadabra Kemudian jadi Makal jadilah Nah ini Di dalam Kubah Budaya Memang membutuhkan Proses untuk Kami juga Membaca Kemudian berdiskusi Kemudian menulis Memang Di satu sisi Ada yang menjadi Penyair Kemudian ada Menjadi Novelis Kemudian Ada yang jadi Jurnalis Seperti itu Jadi memang Di proyeksi Proyeksi dari Kubah Budaya Memang Di perubahan Dari karakter Kemudian daya Baca dia Seperti itu Nah Memang Di satu sisi Juga Komunitas ini Menjadi Salah Satu Apa ya Maksudnya Tonggak Bagaimana Di masyarakat itu Untuk melahirkan Bukan hanya Penulis Tapi dia Minat bacanya Yang lebih intens Budaya itu Yang ingin diangkat Sebuah Sebuah Kearifan berpikir Betul Ini Tadi plot-plotnya Apa Apa disebutnya Kadar apa Kepengurusan Kami itu Kepengurusan Kepengurusan Ini orang-orang Kubah Budaya ini Di plot-plotkan Menurut saya Di tempat-tempat Strategis pemesa Novelis Tadi Panelis juga ada Ya mungkin Akademisi juga ada Akademisi juga ada Akademisi ada Dan jurnalis Ini empat Unsur yang merupakan Senjata Untuk Perubahan budaya Tadi Itu sangat strategis Ini kalau berbicara Kubah Budaya Sejak tahun kapan Kubah Budaya Kubah Budaya Saya memang Apa Apa Ingatan saya Berkurang Maksudnya Terbentur Di jalan Tadi Seperti itulah Maksudnya Saya Lupa-lupa Ingat Maksudnya Saya bertemu Dengan kubah budaya Ketika itu Tahun 2006 Mungkin tahun 2005 Itu sudah 2006 Bertemu Berarti jauh Sebelum 2006 Sepertinya sudah terbentuk Ya seperti itu Saya bertemu Kali itu Di Perpusda Kalau itu Pusda itu Di ini ya Di Dekat DKT Ya di dekat DKT Sekarang jadi Donor darah Seperti itu kan Pemi Sepertinya Nah kemudian Saya bertemu Kang Wan Kemudian saya bertemu Dengan Wahyu Arya Kemudian saya bertemu Dengan Nidu Dan Apa Irwan Sofan Sebagai penyair Dan selanjutnya Banyak penyair ya Saya bertemu dengan Banyak penulis Di situ Nah kemudian Saya dipertemukan Wah ini penulis nih Apa Semacam ya Adiluhung gitu Mereka tuh Seperti Yang harus dipuja Soalnya mereka Mereka memang Antusias ke dalam Sastra itu sendiri Gitu Berarti kebanyakan Memang kajian-kajian Sastra tadi Iya betul Oke Kalau berbicara Latar belakang Berdirinya Kubah Budaya Apakah ada Kaitannya dengan Berarti kisaran Awal-awal tahun 2000 ya Iya seperti itu Awal-awal terbentuk Banten juga Apakah ada Kaitannya dengan Semangat pembangunan Provinsi Banten Pada saat ini Oh itu Apa Tahun 2000 itu Belum terbentuk Tahun 2000 awal itu Belum terbentuk Soalnya Baru kumpulan Orang-orang saja Jadi Tahun 2000 itu Irwan Dan Katong Dan Nidu itu Apa Nidu belakangan Apa Wayu juga belakangan Nah itu mereka berkumpul Bersatu gitu ya Kemudian Bertemu dengan Kang Wan Kemudian Mereka Dari Apa Untirita Saya dari Pakuan Kemudian saya datang ke Pulang saya Pulang dari Pakuan Lulus tahun 2006 Kemudian Bertemu dengan mereka Nah disitu saya melihat Bahwa ada kegelisahan Disitu Bahwa Di Banten Sustastranya memang Kurang Oh itu Keurang sekali Nah kalau misalnya Dibandingkan dengan Memang ada Misalnya komunitas-komunitas Memang di beberapa Lini juga Sudah ada komunitas itu Tapi Untuk Sastra yang seperti ini Atau Bergerak di dalam sastra Filsafat Seperti pemikiran itu Tidak Belum ada Nah kemudian Mereka menginisiasi Untuk Membuat komunitas itu Nah memang Di satu sisi juga Memang ada Kegelisahan dari Almarhum Bahwa Untuk meningkatkan Daya baca sastra itu sendiri Tapi Bukan hanya Baca sastranya Apa Hanya sastra Tapi ya Bacaan-bacaan yang lain Juga harus dibaca juga Gitu Nah Khusus Menghususkan diri Untuk Kepada komunitas ini Bukan Memang Kami juga Tidak Tidak Apa Tidak Maksudnya Untuk merendahkan Di komunitas-komunitas lain Yang seperti Teman bacaan Bukan itu Gitu ya Tapi kami hanya ingin Melengkapi Mereka Oke Baik Pelengkap Dan Menyempurnakan Kalau Ini berbicara Literasi budaya Tentu sudah menjadi Kajian jauh-jauh hari Dari Kawan-kawan Kubah budaya Bagaimana sejauh ini Memandang Kondisi Literasi masyarakat Soal budaya di Banten Apakah sudah Tercerahkan Atau masih Enggan Untuk mempelajarinya Saya sebenarnya Masih bingung Dengan Tercerahkan Tapi di satu sisi Gini Saya Ke beberapa hari Yang lalu Baca Mengenai Yang Biografi Kisamun Dari Bantenologi Itu Saya agak menarik Itu disitu Bahwa Yang saya lihat Literasi disini Jangan-jangan Barat Jadi Westernisasi Jadi gitu ya Jadi Literasi disini Memang Merujuknya Ke barat Nah Sebelumnya Memang Di Banten Yang saya lihat Di Serang itu sendiri Literasi Atau baca tulis Itu kan Mereka itu Bahasa Arab Pagon ya Kemudian Nah itu kan Semacam Tidak diakui Karena Apa Di Perkembangannya Itu kan Menggunakan Alfabet Ya kan Di tulisan Tulisan menggunakan Alfabet sekarang Untuk sekarang Karena Daya baca Misalnya Buta Buta Aksara Yang kita khawatirkan Maksudnya Kenapa kok Buta Aksara itu Bukta Aksara Mengenai Alfabet Bukan Buta Aksara Mengenai Bahasa Arab Kadang ada Kadang ada Kadang ada beberapa Kasus yang buta Aksara Soal alfabet Tapi dia bisa Mengkaji Bahasa Bahasa Arab Nah itu Nah itu kan Perspektifnya Memang barat Sekali Bukan perspektif Apa yang dibutuhkan Oleh masyarakat Itu menarik Itu menarik Kalau menurut saya Nah kalau di Kubah Budaya Seberapa sering sih Mengkaji isu-isu Soal budaya Nah Untuk sekarang Di Kubah Budaya itu Sering mengkajinya Dengan novel Dengan Apa Karya-karya Puisi Atau Cerpen dari Karya teman-teman Maupun Di media masa Nah Kemarin juga Kami juga sering Melakukan Dua minggu Diskusi Mengenai tokoh Misalnya Mengenai Pancasila Mengenai Apa Linguistik Mengenai kebahasaan Seperti itu Jadi Dari perspektif Kebudayaan Memang Misalnya Seperti Linguistik Atau kebahasaan Itu memang Itu bisa merujuk Kepada kemasyarakat juga Seperti itu Iya berarti Hampir Memang benar-benar Konsen di Persoalan budaya Kalau Biasanya diskusi Dimana nih Mungkin ada Pemirsa surat TV Yang Kang boleh dong kita Join Atau ikut Sharing bareng Soal isu-isu budaya Biasanya diskusi dimana Kalau Untuk sekarang Karena pandemi Kami melakukannya Di Via Google Meet Ya Google Meet Atau misalnya Sebelumnya Kami melakukannya Di Bumi Mutiara Serang Jadi Blok O Nomor 16 Wah Tetangga nih Saya dulu pernah Ngekos disitu Wah Gawat Blok O Blok O berapa Blok O 12 Blok O 12 Bukan Bukan Sebelum warung pancing Oh Iya Berarti F-Kit Atau misalnya O-V-Ship Mungkin belum jodohnya Ketemu Belum Belum Ketemu disini Oke Kalau secara Segmentasi Apa ya Proyeksi dari Kawan-kawan Kubah Budaya ini Ini kajian ini Untuk masyarakat mana Apakah untuk kalangan Akademisi Mahasiswa dan lain sebagainya Atau untuk sampai Tataran yang paling bawah Kami sih Tidak melakukan Pembatasan Oke Bukan Pembatasan sosial Iya Jadi kami tidak Melakukan pembatasan Karena di Anak SMA Juga bisa masuk Kemudian Di luar dari Akademisi Tidak sekolah Atau semacamnya Bisa masuk Atau misalnya Ya ingin orang tua Juga bisa masuk ke situ Karena ingin berdiskusi Silakan Kami tidak Melakukan pembatasan Mengenai itu Yang penting Kami ya Berdiskusi Mengenai Karya Atau misalnya Pemikiran Atau Ya semacam Apa yang ingin Didiskusikan Di Apa Di dalam Lingkungan kita Tapi mohon maaf Yang ini Kajian-kajiannya Sepertinya berat-berat Bener gak Maksudnya Bukan berat secara Ilmu Karena ilmu Bisa ditimba Kalau istilahnya Tapi berat secara Pengalaman Apakah ini Kumpulan orang-orang senior saja Oh enggak juga Apakah ada bahasan-bahasan Yang lebih ringan Terhadap era-era sekarang Ilham milenial Ya kami sih Kemarin ya Membicarakan Membicarakan Memang Mengenai Pancasila juga Pancasila itu kan Butuh sekali Untuk Kaum milenial Jadi kami Melakukan itu juga Nah itu memang Hal mendasar Untuk Apa Di dalam Sendi-sendi Kenegaraan Atau kebangsaan Mencintai bagaimana Mencintai Negara ini Nah Kemudian Kita juga Membicarakan Mengenai Ya karena Segmentasinya Memang Di dalam karya Kemudian Memang Belum ada Itu ke Yang lain Tapi ranah Film juga Ada Kami Membicarakan Film Kemudian Membicarakan Musik Seperti itu Nah Untuk Membicarakan Yang misalnya Kuliner Belum Belum Kami belum Kan Kalau berbicara Budaya Kuliner juga Ada Ini saya Menarik Pancasila Untuk milenial Maksudnya gimana Tapi jangan dijawab dulu Kita rehat dulu Pemirsa Kita akan kembali Setelah Pariwara berikut ini Tetap Dibincang hari ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Pemirsa Masih dibincang hari ini Kita masih berbicara Bagaimana Literasi Budaya Di Banten Bagi pemirsa Yang baru bergabung Bersama kami Silahkan Yang ingin bertanya Silahkan Dicantumkan Di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk di like Di komen Di subscribe Channel youtube Sultan tv Dan di share Kepada kawan-kawan Yang semoga Informasi ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk Memfollow Media sosial kita Di instagram Twitter Facebook Ini balik lagi ke Kang Ugi Kang tadi Peranan Pancasila Untuk era Millenial Sempat dibahas Oleh kawan-kawan Bubah budaya Memang Apa bedanya Pancasila era dulu Dan untuk sekarang Era millenial Kalau dulu kan Menggelora Sekali ya Bagaimana Mendapatkan NKRI ini Kalau sekarang kan Anak-anak muda sekarang Atau saya juga Tidak merasakan itu Perjuangan itu Jadi memang Harus ditumbuhkan Jadi rasa nasionalisme Itu harus ditumbuhkan Tapi jangan Chauvinist Banget Gitu ya Jangan apa Jangan chauvinistik Banget Jadi ke daerahan Memang butuh Tapi Rasa ke nasional Misalnya Bang global di Indonesia Ini dibutuhkan Karena Kalau tidak begitu Ya Masa kita harus Berpisah-pisah Kemudian Atau Sangat Apa Membuat Apa Ya Sangat egois Untuk Melakukan Melakukan Di dalam apa ya Maksudnya Tentara masyarakat Ya tentara masyarakat Misalnya Chauvinist Seperti itu Rasis seperti itu Kan tidak baik Ya generasi sekarang Yang dipandang oleh Kang Ugi Dan kawan-kawan Kuba Budaya Mungkin ego Apa ya Egosentris Tinggi Jadi Itu faktor kenapa ya Kalau Saya Kira gini Maksudnya Di masyarakat Banten Itu sendiri Memang butuh Butuh Pengetahuan juga Jadi Jadi harus Pengetahuan ini Harus direview Diulang lagi Jadi Di Pancasila itu sendiri Dibutuhkan Oleh Oleh Masyarakat Banten Masyarakat Banten Literasi khususnya Kenapa sih harus kita Membutuhkan ideologi Seperti ini Memang ideologi Seperti ini Memang sudah Tercantumkan Memang sudah Membuat draftnya Harus dibahas sedetail itu Apalagi kan Kira-kira Bahasan yang Segmented Untuk generasi saat ini Generasi saat ini Apakah sempat Ngebahas Bahasa-bahasa daerah Belum Belum ya Itu menarik sekali Terima kasih banyak Ini sebuah ide yang Dilihat Mengingat Karena kemarin Kita sempat juga Membahas disini Bagaimana Perkembangan Bahasa ibu itu Atau bahasa ibu Yang menjadi bahasa daerah Mulai hilang Iya betul Bagaimana Selaku Pakar budaya Jangan-jangan anda Duta bahasa Gak ada sih Gak pakai selentang Oke Saya memang Melihat itu ya Jadi Pernah berdiskusi Dengan kawan Semalam itu kan Mengenai Bahasa Bahasa ibu itu Memang Harus Dituliskan juga Di satu sisi Harus dituliskan Di satu sisi Harus dituturkan Karena Kalau tidak dituturkan Itu kan Hilang Begitu saja Ya kan Di apa Di Bantan Sorry Di Bantan itu kan Bahasanya Jaseng Jawa Tapi dialeknya Dialek Serang kan Jawa Kemudian dari Cirebon Kemudian datang ke Serang Itu kan Jawanya Kemudian Ada bahasa Sunda Di satu sisi Nah itu kan Menurut saya Ada dua bahasa ini kan Sudah bisa Melengkapi Bahwa ini dialek Banten itu sendiri Jadi berbeda dengan Bandung Dan selanjutnya Jadi memang Di bahasa ini Bahasa itu harus dituliskan Kemudian harus dituturkan Kalau misalnya Bahasa itu Dituturkan Berarti Memang Ada segmen Segmen Misalnya di Youtube Di channel-channel Seperti itu Itu Misalnya Menampilkan film Bahasa Sunda Gitu kan Dialeknya Dialog Sunda Kemudian Ada juga kan Yang di Tangerang itu Saya melihat Apa channel saya Gak ingat ya Itu Peranakan Tionghoa Jadi mereka Tidak menggunakan Bahasa Tionghoa Maksudnya Tapi Campuran gitu ya Maksudnya Apa Campuran antara Indonesia Bahasa Indonesia Dan Bahasa Tionghoa Gitu kan Kemudian itu kan Dialeknya berbeda Perkawinan semacam ini Kemudian Bahasa Jawa Gitu kan Saya kira Ketika misalnya Bisa saja Sultan TV Itu kan Membuat satu Program Seperti itu Misalnya Semacam di Cambridge Itu kan Leksiko Itu kan Kamus Seperti Jadi Per hari itu Ada Ini Ada Kata Yang harus diperkenalkan Kepada masyarakat lagi Kayak gitu kan Itu Juga merupakan Sebuah literasi Juga Jadi penting Saya Pernah Membaca Novelnya Si Herman Hesse Itu kan Bukan Nudh Hamsun Yang mengenai Hunger Jadi di dalamnya Itu ada Pelajaran Walaupun sedikit Disitu ada pelajaran Misalnya Di Dulu kan Nggak ada itu Dulu Nggak ada internet Kemudian Tahun 18an Nggak ada internet Kemudian Kata itu Diperkenalkan Di Papan Semacam Balihu Gitu ya Papan gitu Di Diperkenalkan Kembali Kemudian Oh ini artinya Ini Gitu Jadi diperkenalkan Kepada masyarakat Seperti itu Tapi Kalau berbicara budaya Untuk generasi sekarang Di Banten deh Budaya apa sih Yang sebenarnya Yang ingin Yang ingin Apa ya Digali gitu Kalau saya lihat kan Sekarang budayanya Banyak campur aduk nih Sehingga hilang Menjadi dirinya Menurut Kang Ugi Apa peran penting Kita yang Selaku generasi penerus Harus dilakukan Pertama Kita harus Mengenal Masa lalu Mengenal Mengenal masa lalu Karena di masa lalu Kita akan mengenal Jati diri kita Jadi kepaksa harus Mengenal mantan Mantan juga harus Mantan bagian dari sejarah Sejarah Sejak Maksudnya Dengan Bercanda mantan Maksudnya Kita ketika Misalnya Membaca sejarah Kita akan mengenali Oh ini Sejarah kita Gitu loh ya Tiba-tiba Apa Kita mencintai Kedaerahan kita Jadi mencintai Ada apa sih Dengan kebudayaan kita Gitu ya Kemudian Kuliner itu juga Masuk ke dalam Ini Apa Literasi juga Karena Yang saya lihat Kan gini ya Saya menarik ini juga Ketika misalnya Rabek itu kan Rabek itu kan terkenal ya Terkenal Kuliner Memperkenalkan Budaya Banten Ini kan Harus juga Diberi Kepada Kepada masyarakat Bahwa memang Rabek ini Seperti ini Sejarahnya seperti ini Kayak gitu ya Kemudian Rabek Kemudian Kuliner Misalnya Seperti Apa ya Apa Apa itu Oh saya gak inget Makanan juga Makanan juga Itu kan Itu Apa Sate 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 bandeng Sate bandeng Nah Kita juga Kalau misalnya Kita mengetahui Literasi Sejarah mengenai Kenapa ada Rabek Kenapa ada Sate bandeng Kita akan mengatai Oh ini Walaupun kecil aja Itu Kita akan Terbesit ke kita Bahwa Kita mencintai Budaya kita sendiri Gitu ya Khususnya Apa Di Banten Nah gitu Jadi Ketika misalnya Melihat Banten itu sendiri Literasinya Memang Sangat Apa Bukan memprihatinkan Ya Karena memang Kita itu Ditantang Harus konsisten Kepada Literasi kita Soalnya kita itu Masuk ke dalam Dunia digital Kan misalnya Dunia itu ada Di genggaman kita Kemudian apa-apa Tangan gitu ya Nah Di satu sisi Jari kita juga harus Membuat Membuat Satu Apa Satu kegiatan Yang sangat baik Ya Untuk Meningkatkan Daya Baca kita Untuk pengetahuan kita Entah itu misalnya Di dalam Ranah Budaya Atau teknologi itu sendiri Tadi kan Kita harus mengenal Masa lalu Terus kemudian Mengaplikasikannya Di dalam hal itu Ini kalau bicara Literasi Di sekarang kan Era yang tadi Dibilang Dunia digital Serba semua Apakah dari Kubah budaya Ada upaya Meliterasi digital Soal budaya ini Misalkan Yang tadinya diskusi Di sini Terus dialihkan Bikin konten-konten Menarik Di medsauce Apakah ada Seperti itu Ya Kami Untuk sekarang Apa Memang Diskusi Diskusi kami itu Secara digital Virtual zoom Atau misalnya Google meet Nah Kemudian juga Kami Menayangkan juga Maksudnya Mengiklankan diri Di Instagram kami Kemudian Di facebook kami Seperti itu Untuk Konten-konten Seperti itu Kami belum Belum ke situ Soalnya kan Memang Kubah budaya Memang Dihususkan Memang Kepemikiran itu Sendiri Kemudian disitu Tapi ada Mungkin Ada yang Tim kreatif Seperti itu Tapi kami Tidak memaksa Untuk itu Membuat Kamu harus Membuat ini Tidak Kalau tantangan Di era digital Ini apa sih Yang menjadi hambatan Melakukan literasi budaya Ini Ya Semua cepat Semuanya cepat Jadi tidak membaca Sesar utuh Itu yang Membuat kami khawatir Jadi Membaca Membaca sesuatu Atau misalnya Nonton sesuatu Jadi jangan Sepotong-potong Jadi Kemudian juga Daya Daya Pemahaman kita Juga harus Ditingkatkan juga Maksudnya Kita harus Melakukan Memang harus Bercuriga juga Misalnya Ada tayangan Ada tayangan A Kemudian Apakah seperti ini Memang betul Tidak seperti ini Jadi Kita juga harus Menelusuri jejak-jejak itu Kan Gampang kan Jejak digital itu Bisa ditelusuri Jadi kita harus Melakukan Penyelidikan Sedikit-sedikit Kecil-kecil Misalnya Apa sih Maksudnya Ini khawatir Ini hoax Seperti itu Kan itu kan berbahaya Untuk kita sendiri Ini berkaitan dengan Mengenal masa lalu Tadi Dikaitkan dengan Era digital Kalau sekarang Menurut saya Banyak hal-hal Yang dianggap Sebagai kontroversi Terus konspirasi Misalkan Kalau kita misalkan Belajar sejarah Banten Ada versi A Karena digital itu kan Cepat Terus diambil Wah Ternyata ada versi B Ini cara menyikapinya Gimana Cara menyikapinya Itu Dengan Saya melihat gini Saya beberapa hari Membaca disertasinya Kuncur Diningrat Seperti itu Tokoh Banten Sepertinya Saya tidak ingat Nah itu Surya Diningrat Surya Jai Diningrat Saya tidak ingat Nah kemudian Dia melakukan Perbandingan Jadi Antara teks ini Dan teks itu Kemudian Dengan melakukan Perbandingan ini Kita akan melihat Bahwa ada titik terangnya Oh ini seperti ini Ini seperti ini Jadi ketika misalnya Kita literasi itu Bacaan kita Misalnya Versi-versi ini Berubah Mungkin bisa jadi Seperti itu Versi-versi itu Banyak Seperti itu Tapi Dengan banyak versi Mungkin kita akan Menarik kesimpulan Seperti itu Oke Nah Di satu sisi juga Apa Memang kita harus Baca juga Dari penelitian Penelitian Yang sudah menjadi Karya tulis Betul Iya betul Memang ini agak serius Kalau misalnya penelitian itu Misalnya karya jurnal Atau artikel jurnal itu Sangat serius Tapi di satu sisi juga Kita harus membaca Yang lainnya juga Misalnya Bukan hanya Teks itu Memang hanya buku Buku yang Hard cover Tapi juga di Buku yang digital Juga banyak Sekarang itu Banyak sekali Buku yang digital Yang kita bisa baca Kemudian Diunduh Secara gratis Seperti itu Itu Udah Bener Semuanya bisa diakses Sekarang Jadi gak ada Alasan untuk Mahal Dan lain sebagainya Nah Dari persoalan-persoalan Yang telah Dipaparkan Kau Buku tadi Bagaimana Sejauh ini Peranan pemerintah Dalam Meminimalisir Persoalan-persoalan Budaya Tentu ini Bukan hanya Sekedar PR Masyarakat semata Ada stakeholder Yang harus berperan Bagaimana Tapi jangan dijawab dulu Kayaknya ini harus Dipikirkan secara Matang nih Karena kita akan cedah Setelah pariwara berikut ini Tapi sebelum rehat Pemirsa Silahkan ditanyakan Apa persoalan-persoalan Yang ingin ditanyakan Karena setelah ini Kita akan buka sesi Tanya jawab Jangan kemana Tetap dibincang hari ini Terima kasih telah menonton 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 Inspirasi bisnis anak muda Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Kang Ugi Sudah berkenan hadir mampir di Sultan TV Kita akan diskusi lagi Soal budaya aja ya Terima kasih Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Tapi sebelum itu kita ingin menyapa-nyapa dulu nih Ya pemirsa Sultan TV Ada Kang Oni Sultan mantap Ya makasih juga Sayanya atau sultannya Ini ada dari Kang Adam Basori Mantap Kang Dr. Eka Ugi Udah dokter ya Oh belum Terima kasih banyak Ini masih banyak juga beberapa yang Tidak bisa saya sampaikan satu persatu Terima kasih sudah menyaksikan bincang hari ini Semoga kita bertemu lagi di lain waktu Mohon op apabila ada salah kata Kita pamit ya Kang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.